Selanjutnya petugas mengagalkan transaksi jual-beli ganja di sebuah warung kopi di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 3 kg ganja siap edar. Dua pengedar ganja tak berkutik saat polisi menggerbek sebuah warung kopi di jalan MH Tamrin, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Polisi mencecar pelaku Ardi Faizal Rahmat dan Marihot Sima Tupang dari mana ganja mereka peroleh. Hasil penggerbekan, petugas menemukan dua bal daun ganja kering dan sejumlah paket ganja siap edar. Di mana total ganja yang disita mencapai 3 kg. Hasil pemeriksaan terungkap, salah satu tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Sebetulnya salah satu tersangka ini sudah pernah masuk, sebelumnya sudah pernah masuk dengan kasus yang sama. Kalau barangnya dari mana? Menurut keterangan kedua tersangka, barangnya dari wilayah Madina. Target sasaran pengedaran mereka? Ya, sekitar kota Sidempuan dan sekitar Tapanul Selatan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 111 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dan terancam hukuman mati. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedy Herianto, TV One, mengabarkan.